Saudara perajin tahu di Kabupaten Kediri melakukan mogok produksi selama dua hari. Hal itu sengaja dilakukan sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai saat ini. Sudah dua hari ini, produsen tahu takwa di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri melakukan mogok produksi. Seluruh aktivitas produksi tahu kini dihentikan sementara. Angka tersebut diambil sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai saat ini. Para perajin merasa keberatan dengan harga kedelai yang mencapai angka 11.000 rupiah. Bila mereka tetap membeli kedelai di angka 11.000, mereka tidak sesuai dengan hasil produksi yang didapat. Sehingga mereka memilih tidak produksi daripada menaikkan harga jual. Harga kedelainya seperti kita tahu hari ini naik menurut pemberitaan 11.000 rupiah per kilo. Akhirnya memilih untuk libur ini masih? Iya, dua hari. Libur berapa mas? Dua hari. Dua hari? Mengurangi produksi dan jumlah stok tahunya. Selain mengeluhkan mahalnya harga kedelai, kini penjualan tahu juga tengah menurun akibat adanya PPKM level 3 di Kediri dan sekitarnya. Mereka kini hanya bisa berharap agar pemerintah segera mengatasi permasalahan ini.